selamat datang di channel DK8000 kembali bersama surya disini kiku yes selamat datang di belakang saya kali ini kita dapat panggilan panggilan hati dari tim Teng alias tim Ganteng jadi kemarin teman-teman tim Teng memutuskan untuk om, ini ada motor satu lagi om keren abis pokoknya, tolong diulas dong siap, siap, siap sekarang kita udah disini dan ini di belakang saya sudah ada sebuah Yamaha N-Max warna putih modifnya pun gak kalah hedon sama yang kemarin yang sudah sempat saya up kemarin seperti apa modifikasinya sabar dulu subscribe dulu channel saya DK8000 dan aktifkan lonceng modifikasinya, oke kalau sudah jangan buang-buang waktu, mari kita masuk ke video utama oke, selamat menonton perkenalkan nama saya Egy saya dari tim Teng atau tim Ganteng sekarang ini saya mengambil konsep racing look pertama saya akan jelaskan mulai dari KTK dulu ya untuk pengereman saya menggunakan kaliper KTC 4 piston harga kisaran Rp 850 sampai Rp 1 juta kurang lebih dan piringan saya menggunakan TDR bloating dengan harga Rp 350 kurang lebih terus untuk pelak saya masih menggunakan yang Ori cari pin ribbon ribbon memakai warna biru movie star cost jetnya kurang lebih Rp 200.000 untuk ban saya menggunakan bed leg with stone dengan ukuran 120 terus selang saya menggunakan TDR spark board saya menggunakan carbon teplar dan saya kasih pemanis dengan baut provol warna biru terus ke atas saya menggunakan windshield ojito dan saya kasih provol warna silver untuk kemanisnya terus send dari produk JPA dengan 2 mode biru dan kuning tapi saya matikan warna birunya karena lebih keliatan rame terus lampu utamanya saya custom pakai LED dan 3 mode dia bisa hidup flash redup dan cerah cocok untuk di pegunungan atau pedesaan terus master saya menggunakan KTC dari ketaku dan tabungnya ketaku juga terus provol saya kasih pemanis sedikit terus untuk pemanis bodinya saya menggunakan carbon overlay kisaran harga Rp1.200.000 dan ini juga yang kecil-kecil untuk pemanisnya terus sama juga ini pehel ori saya potong saya berita sampai halus terus saya carbon overlay biar keliatan lebih manis kembali ke bawah untuk suspensi saya mempercayakan kepada hole lens karena pada saat perjalanan dia lebih kuat dan stabil dan juga pada saat ini buat saat nikung lebih nyaman dan lebih kuat terus ke bawah lagi saya menggunakan kaliper KTC C2 piston terus saya kasih bracket bawah dengan bahan CNC tapi saya cat warna hitam untuk selang saya menggunakan TDR untuk kalipernya harganya kisaran 750an dengan saya tambahkan baut propol biar tambah lebih manis untuk pelek sama ori juga warnanya biru mobistar atau biru yamaha untuk piringan saya juga menggunakan TDR harganya 180an radiator saya menggunakan CLD NMAG dia fungsinya untuk menampung air radiator lebih banyak agar mesin tidak overhead atau panas terus untuk selang saya menggunakan SAMCO fungsinya untuk apa mendinginkan air air radiator daripada yang aslinya dan dia tidak kaku dan mentur ini kenalpot ori tapi saya custom di yoyok kenalpot harganya 250 ribu suaranya ngebas ngebas salus halus bagaimana itu ya untuk stop lamp saya menggunakan lampu produk dari jpa tadi ada dua modal merah dan kuning untuk sand panas saya potong potong habis biar kelihatan galak terus cover seperti saya custom pakai carbon overlay filter darah juga carbon overlay juga itu seperti juga overlay oke untuk pengereman yang kiri atau master saya menggunakan yang standar masih proses lah untuk racing terus folder saya menggunakan ori ori fixian tapi sudah CNC langsung pasang terus ini saya lihat ada voltmeter oh ini sama ada carbon speedometer siap ini carbon speedometernya saya memakai overlay dan harganya kurang lebih 300 ribu sama carbon speedonya juga carbon overlay terus ini saya menggunakan voltmeter voltmeter untuk tegangan baterai harganya 150an untuk mesin saya ganti bloknya menjadi seher 63 atau CC menjadi 180 CC terus roller rollernya CVT kalau pulit CVT saya menggunakan pulit jenis TDR dengan kisaran harga 550 ribu untuk roller juga saya menggunakan TDR CVT saya menggunakan PIR KTC 1005 LPM harganya kurang lebih 150an terus untuk spek saya pakai spek harian biar enak dipakai jalanan untuk ngajar kurang lebih kurang lebih waktu ini saya cek kurang lebih 28 sampai 30 juta kurang lebih next kira-kira memodifikasi apa yang akan mau dimodifikasi disini untuk prosesnya masih sekarang masih nunggu karbonnya jadi aja karbonnya mana ini koper 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 radiator tapi koper radiator saya custom lagi biar kelihatan radiator yang besar Dan I I I I selamat menikmati dan Egy dari Tim Teng Tim Ganteng Yamaha N-Max warna putihnya nanti kalau ada masalah pertanyaan yang lebih detil kawan-kawan ingin nanya nih modifnya dimana atau saya ingin hiru speknya nih bisa langsung nanti kontak langsung ke Egy nanti Instagramnya kali ya nanti saya candumkan di kolom deskripsi di bawah oke saya rasa demikian saja dulu Egy terima kasih banyak siap nanti kalau ada modifikasi lanjutan kabarin ya siap jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe channel saya DK8000 kita ketemu lagi di video yang berdatang terima kasih sudah menonton sampai next day bye-bye selamat menikmati